Sebanyak 500 anak yatim piatu dan duafa mendapatkan santunan dan juga bantuan paket sembako. Pada buka puasa bersama yatim piatu dan duafa yang digelar oleh Yayasan Cinta Duafa Kabupaten Kendal. Pemberian santunan ditempatkan di 10 titik dengan jumlah anak asu sebanyak 500 orang. Untuk di desa pelantaran ada 35 anak yang mendapatkan santunan dan juga bantuan. Ketua Yayasan Cinta Duafa Kendal Budi Raharjo mengatakan, Pada bulan Ramadan kali ini, acara safari Ramadan akan digelar di 8 tempat pada hari yang berbeda. Kegiatan ini digelar atas bantuan dari para donator. Ini dimulai pada tanggal duafa ini di tempatnya Pak Romani, penerbaan safari Ramadan di tahun 1444. Kemungkinan ini yang sudah masuk ada 9 titik untuk kegiatan di kelas Ramadan. Kegiatannya biasanya pertama itu kesampunan untuk anak-anak, untuk anak-anak, untuk anak-anak lain. Mungkin untuk juga juatu atau lain-lain seperti ini. Atau penerbangan, ini seperti yang saya menanyakan, saya akan memahami. Oh iya, saya sangat mendukung masalah kegiatan ini. Soalnya, saya selalu kepada rekan-rekan sekalian yang bisa menyantuni anak-anak yatim, karena memang itu pahaliannya sangat besar sekali. Jadi, saya sangat mendukung masalah kegiatan ini. Warga berharap, dengan adanya kegiatan safari Ramadan seperti ini, akan menggugah bagi orang-orang yang berada. Untuk ikut serta, peduli terhadap anak-anak yatim piatu dan juga kaum duafa. Khususnya di bulan suci Ramadan, yang dipercaya umat muslim sebagai bulan segala amal kebaikan, yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV